Konten-konten Sugarto Deka sebenarnya mengajak kalian untuk sehat-jaga sehat Jadi beruntunglah kalian yang suka nonton videonya Sugarto Deka Kalau ngikutin dari awal-awal mulai aku masak-masak Sampai yang kalau ngarah ke yang ngawur-ngawur itu Beneran aku jenuh bikin Penontonnya view-nya kurang banyak Jadi kadang aku jalan-jalan, kadang sembarang untuk mengisi kejenuhan Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke vlognya Sugarto Deka Pola makan sehat simbang yang selaras dengan alam Yang sesuai dengan bentuk aslinya Nah di kesempatan kali ini Sugarto Deka mau bikin roti yang dari Tepung singkong tanpa gula Tanpa bahan pengembang Tanpa apa ya Tanpa pokoe Tanpa mentiga Tanpa bahan pengemulsi makanan Tanpa pengembang makanan Jadi real hanya terdiri dari empat bahan Ada tepung Tepung Apa Tepung itu loh Tepung singkong buatan sendiri ya Bikinan sendiri yang dijamin bersih Gini Terus yang kedua ada Kurma Ada Telur sama Pisang Kepok Dan ini bahan-bahannya teman-teman ya Ini bahannya ada Pisang Kepok ya Yang sudah aku potong Ya Nanti di blender Sama ini Ini mentega Apa Mentega Gak panggil mentega Ini Apa Kurma ya Seperapat ya Sekitar seperempat kilo Nanti dibuang isinya Terus di blender sama Ini Ini pisang kepok Sekitar Berapa Sekitar 6 6 buah Terus Ini tepung Ini tepung Singkong ya Tepung gablek Bikinan sendiri yang jelas Bersih Higienis Dislep Apa Dislep Apa Dislepkan Terus juga Ini sudah aku Apa Sudah aku ayak-ayak Ini sekitar 2 setengah gelas Terus Ini Telur 7 butir telur 7 butir telur Nanti dikocok Pakai Itu Apa Itu Ini nanti aku cetakan Cetakannya aku Kasih ini Tadi Ya Biar gak kantil Tadi aku Olesi sama Ini Olesi sama Extra virgin olive oil Ya Yang mudah-mudahan Insya Allah Menyihatkan Suka aman Tidak pakai pentiga Soalnya Terus Setelah aku Olesi sama Extra virgin olive oil Aku kasih Tepung Tepung tewa tadi Terus aku kasih Pertas Ini Biar nanti Kalau Sudah Jadi Kuenya Ditumpuk Itu gak 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 anut Gak Gak kantil Gitu Ya Terus lanjut Pokoknya ini Pokoknya pantengin terus Dan yang sugi arti deka Ya Mudah-mudahan Rotinya Jadi inspirasi Baik kalian semua Roti yang mudah-mudahan Menyihatkan Cocok buat yang Diabetes Cocok Terus buat kalian semua Yang tensinya tinggi Pokoknya semua Cocok Insya Allah Buat semua penyakit Insya Allah Aman Ya Oke Dilanjut ya Aku mau Menitik Ini Mau Menitik Ini Yang mau Ngocok Terus ini Ini aku blender Sama ini Ya Sebentar ya Aku mau Ngambil isinya dulu Nanti di Blender Kalau Sebaiknya Kalau di blender Itu Kalau pakai Air juga Pusat Tapi kalau pakai Santan Santan Pakai Air kelapa Malah Indul Langsung Isnya Dilanjut Kalau renyah Tidak Aku pakai Aspe Apapun Yang lain Jadi Cukup Banyak Begini Langsung Dikasih Ini Belenderan Dari Pisang Sama 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 Dengan Kecepatan Tinggi Biar 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 Pekam Pisangnya Sama Kormanya Sudah dimasukan Hasil dari Belajaran Tidak 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 Lalu Kecepatan Jadi Telur Tujuh Tidak Sama Blenderan Kurma Pisang Jadi Begini Full Dan Langkah Terakhir Acara Mencampurkan Tepung Ini Tepung Yang sudah Ayah Pisang Pisang Itu Sebagai Pengganti Margarin Ya Koro Kurmanya Pengganti Gila Ya Dua Ya Dua Kurma Sebagai Pengganti Tepung Tepung Terus Terus Ya Karena Sudah Sama Tepung Sampai Ketiran Sampai Air Kelapa Mudah Kelapa Tua Tepung Bisa Mengembang Dengan Sempurna Tapi Pakai Air Sudah Berulang Kali Bikin Ya Tapi Jarang Aku Video Teman Sampai Sampai Sudah Selesai Ini Tinggal Masukkan Keloyang Tinggal Open Laini Dia Penampakannya Langsung Aku Masukkan 180 Apa Itu Sekuruan Sate Bagus Oke Dilanjut Ditunggu Matangnya Halo Guys Kita Bawa Rotinya Ke Tegalan Jadi Jadi Biar Biar Makannya Jadi Enak Soalnya Kalau Di rumah Rasanya Sengunuk Gubuk Kalau Nyawang Tanduran Kalau Nyawang Ngarit Jadi Rasanya Itu Oke Aku Lanjut Mau Makan Disini Disini Tapi Cuman Hanya Pengen Makan Roti Bikinan Sugarto Sendiri Biar Rasanya Lebih Magnus Biar Rasanya Lebih Empuk Biar Bisa Menikmati Roti Yang Biasanya Roti Dimakan Di Cafe Cafe Atau Mungkin Dimakan Di Tempat Tempat Mewah Tapi Ini Roti Alan Dekah Aku Makan Di Galengan Sawah Galengan Ladang Ini Sudah Bersih Ya Gak Usah Cuci Tangan Bismillahirrahmanirrahim Teksturnya Empuk Lembut Selembut Hatimu Ini 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 Asal Muasalah Dari Singkong Di Samping Sampai Di Rumah Di Perkosa Sama Tangan Jadi 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 Kayak Begini Campur Campur Tapi Insyaallah Ini Gak Berpengaruh Jahat Terhadap Tubuh Kita Ini Gak Ada Gulanya Terus Gak Ada Tepung Terigunya Semuanya Real Empat Bahan Dari Apa Tepung Singkong Buatan Sendiri Terus Apa Kok Goblok Tepung Singkong Buatan Sendiri Terus Ada Kurma Terus Pisang Kepok Diulet Jadi Satu Seperti Jadi Seperti Ini Penampakannya Seperti Ini Gak Beda Jauh Sama Kek Pada Umumnya Tapi Ini Aman Buat Kalian Semua Yang Mengidap Apa Ya Mengidap Hipertensi Diabetes Melitus Tipe Satu Atau Tipe Dua Itu Aman Tidak Akan Terjadi Lonjakan Gula Darah Bukan Bukan Saja Indul Mark Indul Bukan Saja Apa Jadi Tidak Bikin Lonjakan Gula Darah Buat Mungkin Teman Teman Semua Yang Lagi Nonton Video Ada Yang Mengalami Kelebihan Kadar Gula Indeks Glegemic Tinggi Ini Bagus Banget Rekomended Sekali Kalau Kalian Pengen Coba Ini Aman Buat Kalian Soalnya Kalau Penderita Diabetes Melitus Itu Ataupun Darah Tinggi Ataupun Koles Ataupun Anosam Dan Lain-lain Penyakit Degeneratif Lainnya Bezaman Sekarang Itu Kalau Bikin Roti Kalau Makan Roti Roti Yang Pada Munya Dituku Di Rak Seperti Yang Aku Dijual Padahal Di Tokoku Aku Jual Berbagai Roti Dari Bermerek Yang Terlalu Itu Juga Ada Tapi Aku Bukan Pernah Makan Kalau Buat Sendiri Masti Aman Tapi Buat Teman Teman Kalau Mau Pola Makannya Sehat Jangan Nunggu Penyakit Datang Kita Sedia Payung Sebelum Hujan Jadi 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 Apa Kita Merasa Di zona Aman Pada Konten Konten Sugarto Deka Sebenarnya Mengajak Kalian Untuk Sehat Jadi Beruntung Kalian Yang Suka Nonton Videonya Sugarto Deka Kalau Ngikut Dari Awal Mulai Aku Masak Masak Sampai Yang Ngarah Yang Ngawur Itu Aku Jenuh Bikin Penonton Viewnya Kurang Banyak Jadi Kadang Aku Jalan Jalan Sembarang Untuk Mengisi Kejenuhan Kalau Kalian Cuka Konten Masak Begini Masakan Sehat Tulis Saja Di kolom Komentar Biar Nanti Kedepannya Aku Terus Mau Masak Mau Bikin Apa Terobosan Ataupun Makanan Makanan Apa Yang Aku Konsumsi Dari Pagi Hari Siang Sampai Malam Tiga Tiga Apa Tiga Kali Makan Sehari Diet Makan Sugar Tidak Makan Nasi Tidak Makan Tepung Tidak Makan Gula Tidak Makan Minyak Gula Tidak Makan Mijin Tidak Makan Racun Racun Yang Bakal Apa Yang Bakal Masuk Dalam Tubuh Kita Minum 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 Jangan Macem Minum Minum Jangan Tua Jangan Apa Ya Yang Ber Berapa Bermuntuk Minum Cukup Air Putih Atau Juga Teh Bisa Tapi Jangan Pakai Gula Terus Kopi Juga Jangan Pakai Gula Terus Apalagi Ya Biasanya Kalau Dari Sini Ada Leken Ada Air Kelapa Pokoknya Semua Real Pemberian Allah Langsung Tanpa Pursas Tangan Manusia Yang Macem Jadi Insya Allah Menyehatkan Oke Buat Teman Teman Semua Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Bosun Bosun Nonton Videonya Suka Artah Dekam Mudah-mudahan Videoku selama ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Mata